Intro Pada tanggal 30 Maret, genap 9 tahun kita ditinggal oleh penyanyi legendaris Indonesia, Almarhum Krije. Suksesan Almarhum Krije tentu gak lepas dari sosok wanita yang terus mendampingi beliau. Apa yang paling dikangenin dari Almarhum suami Ibu Yanti Krije? Ketawanya. Bagaimana ya sejarah cinta penyanyi dan pencipta tembang-tembang cinta populer ini dengan istrinya Ibu Damayanti Nur dulu? Saya gak ditunggu jawabannya lama. Tunggu jawaban apa nih? Saya diterima apa enggak di seluruh kota. Oh dikerja, sangat terima cinta. Gak cuman dengan cerita, ada juga proyek album kompilasi penyanyi-penyanyi Tanah Air untuk mengenang Almarhum Krije. Di kelas kita akan ada murid baru. Di setiap akhir perjalanan pasti akan ada perjalanan-perjalanan baru. Di musim baru ini, meski harus kehilangan beberapa muridnya, kelas Pak Budi juga mendapatkan murid-murid baru. Kedatangan murid baru dari Korea, Han Yura Lee seneng banget nih dapet teman setanah air. Begitu juga dengan Abas yang kedatangan DK dari Amerika. Walaupun Abas sempat salah dikira DK dari Nigeria. Tapi, saya suka gaya kamu. Say D, you say K. DK, DK. Eh tapi nih, di musim yang baru ini, ada juga loh yang masih aja mengenang luka alam. Setelah mengetahui kalau martabak buatan ibun itu luar biasa enaknya, martabak ibun pun laris manis dan jadi peluang bisnis yang menguntungkan. Tapi bisnis buat Mas Adi. Boleh, boleh, boleh. 50 biji. Hah? Setelah tahu juga kalau martabak ibun dijual mahal sama Mas Adi, Bastian langsung marah besar. Tapi kan ibun bikinnya 20 loyang. What? Udah kasih tahu ibun belum? Belum. Kok yakin dia mau? Pasti maulah. Dengan semakin banyaknya pesanan, Mas Adi agak kewalahan juga nih. Tapi kira-kira bisa gak ya ibun masakin semua pesanannya Mas Adi? Bakat sekali loh. Kebetulan ibun mau pulang tadi, tiba-tiba bapak ada lepon. Pulang dulu ya. Banget-banget lo nyari. Yakin buat diterima lo ya. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu oleh Iqbal datang juga. Karena hari ini adalah hari Asna akan menjawab perasaannya Iqbal. Kita kapan dong ngobrolnya? Mami merah alat menyalurkan air. Di hari yang sama, Mas Mo dan Mbak Mawar merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-10. Mbak Mawar itu 12 tahun. Tapi Mas Mo kebingungan nih, karena dia gak bisa memecahkan petunjuk dari Mbak Mawar untuk kado peringatan ulang tahun pernikahannya. Eh, tapi apa kabar Iqbal sama Asna ya? Apa ya kira-kira jawabannya Asna? Belum dah siap, penuh jawabannya. Dari puluh hari yang lalu. Dan di rumah itu dah siap juga. Siapakah yang akan menjadi sensasi baru musik Indonesia? Karena audisi Jazz Duet sudah dimulai. Pada malam audisi Jazz Duet ini, keempat juri benar-benar kritis memberikan nilai pada kontestan. Meskipun ada yang mendapat nilai sempurna dari para juri, tetapi ada juga yang tidak berhasil memenangkan hati para juri. Menurut saya, penyanyi Marawis juga layak berada di panggung Jazz Duet. Gak cuma bisa jadi partner duet superstar, pemenang Jazz Duet akan mendapatkan kesempatan berkolaborasi dengan kreatif direktur Bintang Dunia. Anakkah dari penyanyi-penyanyi ini yang punya kualitas untuk jadi juara Jazz Duet? Mari kita lihat perjuangan mereka. Terima kasih.